Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal youtube saya Kali ini saya akan belajar membuat animasi slide Dengan menggunakan powerpoint Animasi ini bisa dipakai untuk presentasi di kelas Ataupun sebagai intro video Hasilnya nanti akan seperti ini Oke langsung saja kita buat sebuah lembar kerja baru Jangan lupa untuk mengaktifkan garis bantu Tekan view kemudian guides Fungsinya guide ini adalah untuk membantu kita Untuk meletakkan sebuah obyek Yang selanjutnya kita buat gambar kotak sebanyak 4 Yang selanjutnya adalah memberikan warna pada setiap kotak Untuk warna bisa di customize atau silakan pilih warna yang lain Sesuai dengan keinginan Setelah gambar kotak selesai Sekarang kita akan buat seperempat lingkaran Sebanyak 4 Yang akan diletakkan atau diposisikan ada di tengah Untuk membuat seperempat lingkaran Klik saja lingkaran Kemudian letakkan di persis di tengah Buat gambar kotak Posisikan seperti ini Kemudian tekan save pada keyboard Selanjutnya tekan obyek lingkaran Kemudian disini ada major and shapes Klik fragment Gambar yang lain bisa dihapus Tinggal setengah lingkaran Kita bagi lagi Gandakan seperempat lingkaran ini menjadi dua lagi Dengan cara menekan ctrl D Berikan warna pada seperempat lingkaran ini Warna yang putih Kemudian lingkaran yang ada di bawahnya Warnanya sama dengan warna ini Untuk outline No outline Kemudian pepetkan Seperti ini Sekarang gabung kedua lingkaran ini Seperempat lingkaran ini Menjadi satu dengan cara menekan ctrl G Hilangkan outline dari Seperempat lingkaran ini Dengan cara Save outline nya no outline Kemudian untuk seperempat lingkaran yang ini Berikan outline nya Warna Fill nya no fill Kemudian outline nya Seperti ini Klik shape style Yang ada di pojok kanan bawah ini Pilih line Kemudian isikan width nya menjadi 15 Nah kemudian Option Shadow Pilih Yang center Blur Ganti menjadi 10 Perkecil Dan Posisikan Seperti ini Gabung Seperempat lingkaran ini Select Kemudian Ctrl G Posisikan Seperti ini Langkah berikutnya adalah Menggandakan Objek Seperempat lingkaran ini Dengan cara menekan Ctrl D Kemudian Taruh di Bawah ini Putar Dan Posisikan Seperti ini Sekarang Buat Seperempat lingkaran lagi Kita tidak Tidak perlu membuat Dari semula Cukup menekan Ctrl D Atau menggandakan Rubah Warnanya Untuk warna ini Menjadi Gelap Feel nya Gelap Begitu juga dengan Garis Seperempat lingkaran ini Juga menjadi Gelap Putar Dan Posisikan Seperti ini Kemudian Gandakan Dengan menekan Ctrl D Putar Dan Posisikan Seperti ini Setelah menggambar Objek Selesai Sekarang adalah Memberikan Text Pada Setiap Objek Caranya adalah Sebagai berikut Insert Textbox Tuliskan Untuk text ini Silahkan disesuaikan Perbesar Kemudian Set On Juga bisa Kita sesuaikan Dengan keinginan kita Dan di bawah ini Kita buat text lagi Selesaikan dulu Untuk semuanya ini Langkah berikutnya adalah Memberikan animasi Pada setiap Objek Caranya adalah Sebagai berikut Pada kotak yang pertama Kemudian Pilih animasi Jangan lupa Diaktifkan Animasi Pennya Kemudian Klik Add Animasi Pilih Fly In Kemudian Efek optionnya From Top Left Start With Profuse Durasi 1 menit Kemudian Di Efek optionnya Itu Smooth endnya Kasih nilai 1 Kemudian OK Yang selanjutnya Kotak sebelah Kanan Juga sama dengan Seperti ini Cuman ada yang beda Yaitu Di Efek optionnya Nanti Oke Kita coba Satu-satu Nah Sekarang kita akan Memberikan Animasi Pada setiap Setor 4 Tingkaran ini Jadi Tadi Lupa ya Belum Di Ungroup Diangroup dulu Sekarang klik Seperempat lingkaran Yang ada di luar Kemudian Pilih Add Animasi Fly In Efek opsi From Top Left Start With Profuse Durasi 1 Menit Delaynya 0,25 Untuk yang Seperempat lingkaran ini Juga sama Add Animasi Fly In Efek optionnya Top Right Kemudian Be Profuse Durasi 1 Menit Delaynya 0,25 Kemudian Jangan lupa Untuk Efek optionnya Smooth end 1 Oke Terima kasih yang selanjutnya kita akan buat animasi pada setiap objek tulisan atau teks kita selek dulu untuk teks V, B, R, dan T kemudian pilih add animasi kemudian pilih start after preview untuk derisinya 0,25 cukup sehingga nanti hasilnya seperti ini sedangkan untuk teks yang ini klik add animasi kemudian klik fade kemudian pilih start after preview durasinya cukup 0,25 yang selanjutnya adalah memberi efek tambahan pada setiap teks klik teks ini kemudian add animasi pilih font color kemudian efek opsinya fontnya menjadi putih klik after preview kemudian setting durasinya menjadi 0,5 begitu juga dengan yang ini klik add animasi font color setel after preview set menjadi 0,5 begitu juga yang ini sama add animasi font color kemudian start bit previous jangan lupa ini dibuat putih kemudian durasinya 0,5 animasi selanjutnya adalah membuat tulisan ini menjadi gelap setelah warna terang kemudian menjadi gelap diseleksi dulu semua tulisannya bisa menggunakan tombol shift untuk menyeleksi kemudian klik tulisan dengan menggunakan mouse setelah itu add animasi kemudian pilih font color efek opsinya berikan warna menjadi gelap setelah itu klik start after preview durasinya cukup 0,25 5 saja sekarang kita lihat semua animasi kita coba sekali lagi animasinya ini adalah objek datang dari samping kemudian tulisan menjadi putih dan terang kemudian menjadi gelap lagi dari saya cukup sekian dulu animasi membuat slide dengan menggunakan powerpoint yang bisa dipakai untuk intro video dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati